Pemasok peralatan pembuat mikrochip terkemuka dunia mengalami penurunan saham pada hari Rabu lalu. Perusahaan Belanda ASML menghadapi kekhawatiran investor atas potensi pembatasan ekspor AS yang lebih ketat terhadap China, berikut lebih banyak. Saham raksasa peralatan chip ASML anjlok pada hari Rabu meskipun mengalami kinerja kuartal kedua yang kuat. Perusahaan teknologi besar di Eropa itu menunjukkan peningkatan pemesanan terkait AI. Namun para investor khawatir dengan kemungkinan pembatasan yang terkait pada ekspor perusahaan Belanda tersebut ke China. Bloomberg melaporkan pada hari Selasa bahwa AS telah memberi tahu sekutunya, termasuk Belanda, bahwa mereka mungkin mengambil tindakan untuk membatasi ekspor peralatan chip ke China jika mereka gagal melakukannya sendiri. ASML sudah dilarang menjual sebagian besar lini produk canggihnya ke China. Perusahaan menolak mengomentari laporan tersebut. Saham pembuat semikonduktor AS juga turun lebih dari 4% pada hari Rabu setelah laporan Bloomberg dan pernyataan mantan Presiden Trump bahwa Taiwan harus membayar AS untuk jasa pertahanannya. Nvidia, sebuah perusahaan yang terkenal dengan chip AI, kelas atas yang dibuatnya mengalami penurunan saham sekitar 4%. Saham pembuat chip AS lainnya seperti AMD, Qualcomm, Micron, dan Broadcom semuanya turun 5%. Intel melawan tren dengan kenaikan 5%. Pemerintahan Biden memberi batasan pada pembuat chip AS tahun lalu, memblokir mereka untuk menjual chip canggih ke China. Tindakan ini didorong oleh kekhawatiran bahwa chip AI dapat meningkatkan kekuatan militer China. Pembatasan tersebut telah berdampak buruk di AS. Pendapatan kuartal pertama pembuat chip Nvidia dari China mencapai 18% dibandingkan dengan lebih dari 66% pada periode yang sama tahun lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.